tau gak sih ini produknya apa? iya itu ada tulisannya bulet what? hello everyone welcome back on masswatch youtube channel well di video kali ini gue mau main tebak tebakan lagi seru seruan kayak yang baru waktu lalu nih gue anjak beberapa temen nih buat di video kali ini eh anyway stay tune ya sampe abis karena di video kali ini ada yang seru banget dan kalian pasti suka tonton sampe abis ya stay tune makasih ya udah mau dateng ke konten kita iya sama-sama jadi hari ini perkenalan dulu dong memastikan namanya siapa kenalin nama aku Bagus perkenalkan nama saya Prabu aku Senja perkenalkan saya Joni Halo saya Sinyu Mas Prabu makasih ya udah mau main sini jadi hari ini jadi hari ini aku bakal ngajak Mas Prabu buat main-main bareng aku nanti bakal kasih 3 produk ke masnya nanti masnya tinggal jawab sesuai pertanyaan yang aku kasih ya pertanyaan pertama ya Kak tau gak sih ini brand apa hmm bau iya tuh ada tulisannya pak seiko oke bener keliatan kan keliatan kan kayaknya sih seiko ya kayaknya tau sih ada namanya seiko oke bener banget jam ini kira-kira buat cowok atau buat cewek cowok sih pasti soalnya bold gitu desainnya sama terlalu garang kalo buat cewek oke bener banget kayaknya cowok buat cowok gak oke bener banget kayaknya buat cowok juga sih untuk brandnya dari seiko ya biasanya digunakan buat cowok kan iya jelas buat cowok lah kenapa? kok yakin banget? iya bentuknya manly banget gini kok masa buat cewek oh iya bener manly kayak masnya ya? iya iya lah jelas movemannya kira-kira pake moveman apa? biasanya kalo seiko tuh spring drive bukan? movemannya pake manual gak sih? kayaknya automatic ya kalo movemannya menggunakan automatic yakin? yakin? yakin kuat solar pake solar bukan bensin? bukan bukan solar yang itu dong oke oke tau gak sih strapnya pake apa? kurang tau sih pake steel kan? stainless steel apa ya? apa ya? stainless steel bukan? besi kayaknya ya pas deh pas untuk strapnya kira-kira pake strap apa? bracelet stainless steel tetot yang bener titanium oh fotonya gak jelas mbak it looks the same stainless yakin? iya yakin 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 salah dong yang bener titanium titanium kalo titanium kan abu-abu gimana gitu ya? perasaan besi enggak tapi ya bener titanium oh iya tau ya tau gak sih harganya berapa buat produk ini? dari tampangnya sih kayaknya mahal ya kalo titanium sih pasti mahal ya mbak ya? ee 20 10 10 10 sampe 11 deh ee di range 9 sampe 10 yakin 9 sampe 10 iya 3 juta paling ya? wow murah banget yakin 3 juta nih eh kantong gue segitu 3 juta what the? yakin 20 25 ke atas 30 deh kayaknya sekitaran segitu deh tetot kebanyakan sekitar 29 juta aja oh alah selisih 1 juta mbak tetot salah harganya yang bener sekitar 29 juta eh? bos tau gak sih ini produknya apa? iya itu ada tulisannya hahaha mido tau lah ini brandnya mido betul sekali hmm brandnya mido ya? dari mido mido oke bener buat cowok apa buat cewek sih? jam tanya buat cowok kan? untuk cowok sih kayaknya jamnya buat cowok apa buat cewek sih? buat cowok lah yakin buat cowok? yakin sekilas sih kayaknya buat cowok cowok-cowok oke oke bener banget movementnya pake movement apa nih? untuk movement dari mido ah mido ini automatic automatic kayaknya ya? mechanical kan dia automatic automatic? automatic ya? soalnya disini ada tulisan automatic multi 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 ya betul sekali strapnya yang kira-kira dari apa nih? tau gak? ini strap kayak dompet gatarnya kayak leather gitu ya? genuine leather apa dompet? kulit strapnya apa? strap leather pastinya kulit gue ya? kulit gue ya? oke bener pake kulit tapi bukan kulit gue ya? harganya berapa nih? waduh kalo mido ini 5 sampe 7 lah 9 sampe 10 ya? mido karena ini ada tulisannya Swiss made biasanya sih mahal ya mbak ya? mungkin 19 ya? 15 13 13 mungkin ya? 10 juta sekian tato salah harganya bener sekitar 12 juta kok makin murah? iya dong tapi yang penting kualitasnya masih oke mantap mantap oke lanjut ke produk yang ketiga keesok tuh kuyon tau gak ini produk apa? beren apa kira-kira? aduh oke bentar bentar pas deh mbak gak ngerti aku mbak apa ini? kurang tau sih yakin gak tau? enggak rumit soalnya baru liat ini jamnya transformer kah? banyak gear banyak mesin motor apa ini? kurang tau sih kalo jam-jam kaya mahal gitu sih enggak tau? enggak tau enggak dong Richard Mill betul oh iya? yeay akhirnya ada yang bener dari satu orang i'm so proud bener ini brandnya Richard Milley brand ini tuh adalah namanya Richard Milley atau biasa disebut RM si lebih singkatnya oooh Richard eh? Richard Milley Milley apa Mill? Milley Milley oke jam ini bawa cowok apa bawa cewek sih? kalo ditampangnya sekelas sih pasti bawa cowok sih mbak betul sekali buat cowok apa bawa cewek? cowok dong oke bener pastinya bawa cowok kaya pasti kira-kira jamnya buat cowok atau bucewek? kaya sih buat cowok ya? kaya emang mau kaya gini banyak gear oooh kalo misalkan dia berselera bisa aja oke lah oke 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 cowok atau cewek? cowok oke bener buat cowok jih kan cowok movementnya kira-kira pake movement apa? di hapapa ya? mekanikal cuman ga ngerti kaya diesel di quarts kyknya yakin quarts? iya salah otomatik? otomatik deh karena dia skeleton jadi keliatan mungkin ya pak? betul lebih tepatnya automatic winding flyback kronograf regata panjang ya? eh? winding-winding apaan? automatic winding flyback kronograf regata bulet luwet oke oke lanjut harganya berapa kira-kira? hmm kayaknya hmm di atas 30-an 40 hmm 50 lah 50 juta yakin 50 juta paling sekitar 70 juta 70 juta? yakin? hmm 1 M'en lah hmm 5 M oh kayaknya up lagi nih hahaha lebih-lebih-lebih up lagi ya hmm kalau mahal regatnya kayaknya 10 M'en tetot 150 ribu US dollar hmm hmm gila 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 2 M aku mendig depi rumah mbak gak ngerti aja sih mbak gak mampu hehehe oke karena aku tadi udah kasih 3 produk nih ke mbak Senja nah dari 3 produk ini kira-kira yang jadi favoritnya mbak Senja yang mana sih? kalau dari aku pribadi sih mbak kayaknya yang Seiko tadi deh kenapa yang Seiko? hmm soalnya apa ya ya Seiko gitu lho mbak kayak yang breaknya udah pamilar banget terus dari segi desain boleh ya aku? boleh boleh kalau dari segi desainnya juga yang paling oke sih Seiko menurutku hmm yang Seiko Astron kenapa? karena teknologinya tuh setau aku aku pernah baca dia bisa me-update akurasi waktunya tuh dalam waktu 3 detik oke favorit bukan dikasih? bukan dong hmm kalau favorit kayaknya yang Seiko ya kenapa tuh Seiko? simple oke elegan gitu lah paling terakhir sih Raychat Myri oke kenapa tuh? ya kan pastinya dia kan limited edition kayaknya kan gak ada orang gak ada yang punya juga sih sepertinya oke kalau aku sih lebih suka dari jam tangan yang mahal-mahal pastinya kenapa tuh? ya selain bentuknya unik juga ada daya tarik tersendiri kalau dikasih ya mending yang ketiga lah iyalah iya dapet rumah saya juga mau kalau itu mantap oke mas bagus terima kasih ya iya sama-sama sama lagi dah iya ini gak dapet jam ini ini gak dapet jam enggak iya ya gimana seru kan tadi lihat ekspresi mereka ya kayak gimana gitu ah iya ah nggak ada kagetnya iya kan hehehe oh iya ini gue mau sebutin ya mau ingetin tadi kan di awal tadi gue udah sebutin ya akan ada yang seru dari ini kalian udah bisa tebak belum? nah buat yang udah ngerasa subscribe pasti udah ngerasa aman ya tinggal nungguin aja ada giveaway lagi dong hehehehe iya serius kali ini gue akan kasih kalian Spinnaker tepatnya dari seri Hull Riviera SP507203 hmm siapa sih yang bisa nolak ini? gue aja kalo dapet juga gue gak bakal nolak sih ini jadi ini giveaway buat kalian ya dari konten ini oh iya persyaratannya yang utama tetep kalian harus subscribe dulu ya like komen lupain tombol dislike nyalain loncengnya biar gak ketinggalan nah itu tambahan ya terus punya account IG ya karena pengumuman pasti buat pemenangnya pemenang giveaway akan kita DM juga jadi account IG nya waktu kalian jawab di komen itu jangan lupa sertain account IG nya eh tunggu dulu ada pertanyaannya nih ya kalian sebutin brand apa aja yang dibahas di konten kali ini tadi sama temen-temen tadi ya nah itu kalian sebutin brandnya apa aja kalau kalian ngikutin dari awal sampai akhir pasti kalian udah tau nah terus gue tunggu jawaban paling keren terserah ya kalian mau jawab apa pokoknya gue tunggu sampai tanggal 15 Maret ya catet 15 Maret dan akan diumumin gue usahain gak telat ya diumumin tanggal 16 Maret jadi yang udah ngerasa ikut event yang sekarang tolong tolong gak usah nanya-nanya lagi bang kapan diumumin ya karena gue udah sebutin ya gue usahain tanggal 16 Maret kalian udah tau pemenangnya siapa 16 Maret dan jawabannya paling lambat gue tunggu tanggal 15 Maret ya jadi jangan lupa subscribe jangan lupa like jangan lupa komen dan terus tadi ya sebutin brand yang udah dibahas di konten kali ini ya yang tadi itu yang seru-seruan tadi ya oke gue tunggu ya sekian dulu gue rasa see you on the next video bye bye